Bisa di-deny dengan strat yang dibawa oleh Ivoz di MPL Playoffs kemarin. Mincintar dan juga Franko. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk pendekar meminimalisir adanya hero dash. Apalagi dengan Lana yang dalam tanah gotip tukar menggunakan assassin, dashnya kan banyak. Itu juga bisa menjadi pertimbangan juga untuk pendekar. Tapi Dewa, pertanyaannya adalah apakah mereka langsung akan mengamankan untuk jungler mereka terlebih dahulu. Mengingat takutnya nanti di fase banding yang kedua bisa saja junglernya di-band semuanya. Oleh pendekar. Dan kalau kita melihat ke arah gold lane-nya pun juga sebenarnya oke. Masih bisa diisi dengan adanya cloud dan bisa juga menjadi counter untuk ke arah gift tersebut. Tapi dengan adanya perlawanan antara mid laner area of effect yang besar. Ini bakal menjadi salah satu gameplay yang bisa dibilang akan cukup chaos. Karena sejauh ini kita udah ngeliat junglernya itu udah ada Fredrin nih yang main close combat. Di arah depan Dewa masih belum kelihatan siapa yang bakalan jadi penerima damage-nya. Romernya masih belum kelihatan. Oke lah kalau misalkan kita asumsinya ke arah Arlott. Sore it to side. Menurut Joji Arlott kurang tebal untuk bisa menjadi salah satu tank damager di arah depan. Aku lebih melihat ya potensi Parsianya ya. Untuk benar-benar menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Fredrin setebal itu. Karena Federer Ice Strike kalau misalnya Parsia dikasih bebas. Wah itu mahal banget Pak harganya Parsia untuk sekarang. Apalagi di Patsing sekarang ya kita bicaranya ya. Dan Beatrix menjadi pilihan. Sebelum nantinya tidak ada kesempatan untuk ngamanin ke arah good laner. Tidak. Di sini akan ada adu-aduan. Antara Beatrix dan juga Cloud di arah gold lane. Dan menanti siapa yang akan jadi roamer. Yang akan menemani sosok Beatrix dan juga sosok Cloud. Tau gak coci kepikiran apa untuk pendekar? Apa tuh? Dengan adanya Cloud ya. Dengan Ria Farsia juga. Kadita roamer juga gak apa-apa. Sudah ada Fredrin tambahin lagi aja satu roamer yang tebal. Jadi bisa dibilang, eh sorry bukan roamer, XP laner yang tebal gitu loh. Jadi bisa dibilang yaudah dari segi badan Fredrin dan juga salah satu XP laner untuk pendekar udah bakalan cukup banget. Untuk bisa menembus ke arah frontliner dari Dewa. Ngomong-ngomong XP laner tebal langsung, broknya gitu ya. Walaupun kita juga tau ya fleksibel juga untuk brok. Ketor di arah X dan juga di arah roamer. Sedangkan untuk pendekar mereka bakal fokus untuk menghabiskan hero-hero Lanaya. Lihat bagaimana matis. Jadi salah satu aspek yang bagus banget untuk di-band oleh anak-anak pendekar. Sehingga menunggu satu lagi hero. Apakah mereka akan nge-band karena Link? Karena kita tau Link di sini juga bisa untuk saling adu retribution dengan adanya Fredrin. Tapi ternyata enggak, Lolita. Lolita. Oke. Yang diamankan supaya tidak bisa bermain. Karena apa? Disini ada Beatrix. Ketika di biru ditahan dengan Guardian of Bulwark. Itu bete banget. Sama kayak ketika kita menggunakan one-one. Iya. Satu klip magazine hilang ya. Dengan adanya Nibiru yang bisa dibilang ditahan. Apalagi enggak cuma Nibiru. Dari Ren Repetit pun yaudah bisa di-block juga. Dimana demesia itu kalau di arah late game bisa sangat masif. Di angka sekitar 2.500. Dan kalau kita ngeliat ke arah pendekar. Yang mereka butuhkan kan adalah ke arah XP laner. Kalaupun emang enggak mau ngambil ke arah Kaditarom. Ya sudah. Simple solution. Yang enggak perlu ribet-ribet adalah Yuzhong. Sejauh ini Yuzhong belum diban oleh Dewa. Pertanyaannya adalah apakah slot terakhir? Enggak. Untuk perangkut. Jadi Yuzhong itu bisa dicalonkan untuk pendekar ditaruh di arah XP. Bisa mengejar ke arah Cloud dan juga Varsha. Bahkan meng-cancel ultimate mereka. Dan untuk masalah ketebalan. Dari arah early laning phase melawan Arlott. Menurut Choji masalah tebal-tebalan. Ini bakalan jadi Infinity War. Antara mereka berdua. Gitu loh. Atau kalau mau ngantiin Arlott. Langsung aja pakai kontranya Tamus. Muncul untuk berada di XP lane. Untuk pendekar. Walaupun untuk masalah teamfight agak lumayan tricky ya. Untuk bisa masuk ke arah Varsha juga lumayan susah. Enggak cuma Varsha ke arah Cloud juga. Betul. Tapi jalan kaki. Lumayan. Sekarangnya menimak lompat doang. Susah makanya untuk bisa masuk. Tapi masih bisa menjadi salah satu solusi. Cuma gak bisa menjadi solusi permanen. Mungkin di arah late gamenya yang bakalan jadi problem. Dan dengan penggunaan ke arah Kufra. Wah ini tau gak? Kenapa? Jinaik. Ke arah assassin-assassinnya bakal mungkin dibilih sama Lanaya. Kalau link muncul. Ini ada Kufra bro. Kalau gak mau Lanaya harus benar-benar berpikir keras. Kira-kira hero apa yang bisa untuk masuk ke arah GIF. Patricks. Dan juga bisa beradu late gamenya. Ada Akai sebenarnya. Justru ya tadi kalau kita lihat ya dari poster. Kita kan juga ngelihat bahwa gak cuma dari Lenselot aja yang sering dipikir. Tapi ada Tamus. Puncul kan? Yang digunakan oleh Lanaya sebagai jungler. Di saat tidak adanya hero-hero days yang bisa maju. Karena ada Kufra yaudah. Tamus adalah pilihan. Dan bahkan dengan adanya Kadita. Soji akan mengatakan bahwa dari segi damage Dewa udah kuat banget. Jujur aja. Dan ini mereka akan bermain dengan line up yang bisa dibilang cukup cepat. Untuk di arah early game yang mungkin yang digunakan dengan evasion adalah. Stun impact dari seorang Varsia. Mungkin dari Cloud adalah lebih karena untuk dibabysit oleh romernya. Yaitu Kadita. Untuk bisa mendapatkan goal sebanyak mungkin. Apalagi dengan adanya Varsia. Jadi Dewa kesimpulannya adalah harusnya bermain depan. Tapi kalau kita ngeliat ke arah pendekar. Mereka fleksibel untuk di arah early gamenya. Beatrix dengan satu Legion Sword aja. Itu damage-nya udah lumayan kena ke arah Cloud. Ditambah lagi dengan bisa dibilang ketebalan dari Fredrin. Untuk masalah kontes. Jadi akan mengatakan oke Tamus punya true damage. Tapi Fredrin punya regeneration yang cukup gila. Di saat menggunakan appreciation Rath-nya. Ya itu sama aja dengan ada inverter di tangan Tamus nantinya. Tuh ini menarik sekali itu kita simak dua fighter. Akan mengisi posisi hutan atau jungler. Betul. Di land of dawn nantinya dan Tamus yang menjadi jawaban. Dan tadinya aku pikir akan berada di tangan pendekar untuk bisa head-head dengan Arlott. Tapi ternyata ada di tangan dari Dewa United. Ini akan adu-aduan. Bagaimana? Latribution siapa yang bakal lebih on point di objektif neutral? Masalahnya sama-sama tebal. Masalahnya sama-sama kontes. Mau gak mau dari kufra-nya. Aku rasa. Buat momentum. Buat momentum. Iya. Tapi satu hal yang cacil lihat untuk dari pendekar kesempatan mereka adalah untuk menghantam ke arah Arlinya. Itu udah enak banget sebenarnya. Tapi masalahnya kebalikannya juga untuk Dewa. Sekaliannya mereka ngambil ke arah Arli. Kemungkinan small ball itu bisa dibilang 80% di tangan Dewa United. Jadi ini sebenarnya dipendam banget di arah Arli gamenya. Tapi untuk di masalah late gamenya. Yang bisa dilakukan oleh Dewa adalah menghindari kufra. Yang dilakukan oleh pendekar adalah tabrakin aja. Apalagi mainnya di arah yang sempit-sempit. Tanggal area di arah purple buff ataupun orange buff. Itu kan bakal menjadi advantage banget. Gak cuman untuk Beatrix. Dengan di birunya apalagi dengan di biru station ya. Ditambah lagi dengan Redek Ufra. Pelukan ke arah dinding akan menjadi salah satu ancaman yang paling mematikan Dewa. Oke dan ini dia. Untuk match pertama kita. Dewa United berada dengan pendekar e-sport. Mpdl Arena. Badan sepuk tangannya. Let's go Choji. Let's go. Dimulai dengan adanya sedikit kerusuhan. Yang terjadi di arah mid lane. Bahkan Kiss. Sudah mulai diberikan sedikit poking damage di tangan Rafflesia. Terkena. Conclusive Lace yang lumayan besar damage-nya. Jatuh ke tangan Kiss. Membuat dia pun harus bermain lebih hati-hati terlebih dahulu. Oke kali ini. Dengan level 3 yang dimiliki oleh Ananya. Ya bakal coba untuk menginisiasi ke arah bottom lane. Coba untuk membantu juga ke arah Saco. Kita tahu Saco punya banget potensi untuk hero-hero momentum. Jangan lupa dia punya Franco yang dulu terkenal setelah dengan Ironhook-nya. Dari bottom lane. Kali ini Baymax. Kita coba untuk di arah segitu saja. Lihat teman-teman tadi Dewa United. Belum ada satu pun poin kalian tercipta. Masih tenang tapi dimalahan di bagian top lane. Ini ada sedikit mirroring yang dilokin oleh kedua tim. Iya dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi keagresifan ya. Dewa ini udah mulai bener-bener agresif banget. Dari dengan Depo King. Dari Keys ke arah jungle area dari Pendekar tadi. Dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah-ngar di Tanya Moon. Dia lagi mencoba mencari momentum untuk seenggaknya memberikan pogging damage lah. Dengan beberapa skill yang dimilikinya. Tapi untuk di arah top lane. Tepatnya sudah mulai terkumpul. Tiga lawan tiga Gyo. Yes. Tiga player sebenarnya di arah top lane. Tapi untuk di arah Tartal sudah ada Ikino yang mulai. Spiky-piky untuk menarik. Tapi berarti fighter dari Marzi mencoba untuk usir Lanaya di garis depan. Karena Lanaya sang pemain dengan attribution. Langsung di usir begitu saja. Dan Laturowem. Ikino yang berhasil mendapatkan satu tepul tersebut. Tapi di arah belakang sana. Lihat ada pergoyakan bahasa yang dilawan Federal Airstrike. Tapi Dixon akhirnya bisa ditubahkan dengan sangat paling ef. Satu. First Blood yang ditubahkan oleh Ikino. Bising banget. Di arah belakang. Daymax mencoba untuk kabur kena damage. Dari Blazion Wet belum terlalu berasa. Tadi terus Merki sudah pas banget momentumnya dengan Federal Airstrike-nya. Tapi sayangnya backup-an dari Kadita tadi kurang on point untuk bisa membantu damage-nya. Kalau enggak, tadi senggaknya pertukaran terjadi. Spiky-pik ditumpang loh tadi. Karena darahnya tinggal satu bardo. Tipis banget. Tipis banget. Almost is never enough, brother. Tapi dengan area Turtle yang diamankan. Ini sebenarnya buat dari pendekar lebih diunggulkan. Apalagi mereka dapetnya sangat-sangat banyak. Privilege yang dia dapetin Turtle. Terus dapetin point kill juga. Dan ini memutuskan dari Dewa United mulai ketinggalan dari segi gold-nya di early game. Dan ini bahaya untuk Goodlaner ya sebenarnya. Dengar dari Turtle yang diambil ya. Itu senggaknya mau nge-amplify untuk gold dari Beatrix-nya. Tambah sekitar 200 atau 300 lah. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi emblem-nya pun. Alasan tadi kenapa dari Lanaya-nya harus pulang. Ngeliat bagaimana sudah ada anakan penetration. Datang dari lapu-lapunya Trimard Z. Makanya walaupun di arah early game. Dengan posisinya belum ada item defense sama sekali. Anakan penetration ini bakalan lebih sakit dibandingkan dengan damage anakan tambahan. Di dalam emblem. Ditambah lagi dengan adanya Lanaya yang full karena text speed. Wow tabar lucu cokir terreset di face-nya. Tapi Azura kali dengan Purify. Masih bisa memperbaikkan keadaan dengan Blessing Duit. Memukul mundur. Tiga punggawa dari pendekar. Niatnya baik banget. Tapi satu Purify. Membuyarkan itu semua. Langsung hilang ya tadi. Azura masih bisa selamat dan bakal melakukan. Yang namanya Blessing Duit untuk meng-clear minion wave yang ada di arah bottom lane. Tapi sejauh ini jujur ya. Menurut Choji Dewa masih bermain dengan sangat-sangat tenang. Liat bagaimana mereka sudah kehilangan turtle dan juga satu kill point. Tapi mereka masih mencoba untuk melakukan gerakan agresif terhadap pendekar. Sering berkumpul. Bahkan mencari momentum untuk melakukan gengking. Khususnya dari Shako. Yang dari tadi selalu berada di bush. Liat dari Shako nya deh. Selalu dia dalam bush. Gak pernah nunjukin dirinya sendiri. Yes dan ini nih. Udah ada turtle. Baiknya kita pilihat. Pro wave bisa di go check begitu saja. Karena masih baby fighter yang miss. Dari arah Shako. Dan akhirnya. Walaupun udah membuat satu point kill di arah bottom lane. Ada bakal ada pertukar di arah turtle. Jadi. Ini bisa dibilang cukup berimbang. Tapi di arah belakang sana. Terus Racer Refresh. Rapesia mencoba untuk menumbangkan satu Shako. Shako nya hilang. Dan akhirnya Shako ditukar satu. Keunggulan. Berada di tangan anak-anak pendekar. Iya ada keunggulan. Tapi sebenernya gak terlalu besar margin. Mengingat bahwa dengan adanya Baymax yang tumbang. Pertama ditambah lagi dengan adanya Azura. Yang ngambil karena gold shield taratnya. Itu udah untung banget. Untuk Azura. Apalagi dia menggunakan Avarice. Yang gimana. Kalau sampai Azura nya punya power. Apalagi di HSN juga golem staff. Ini Ikinah dan juga Rafflesia. Bakal ke meltdown dengan sangat-sangat cepat. Masalahnya yang jadi sungguh. Utama teamfight dari pendekar dari tadi. Adalah Ikinah dan juga Rafflesia. Baru speedersnya masuk. Tiba-tiba ada satu yang ditumbangkan oleh sosok Lapu-Lapu. Di arah depan sana. Rafflesia memilih untuk mundur begitu saja di area bottom lane. Benar-benar menjadi target operasi. Untuk Dewa dan sungguh pendekar. Lananya. Gimana kelihatan gerak-geraknya di area bottom lane. Tapi hati-hati. Rumput yang tidak bergoyang. Belum tentu. Tidak ada orang. Lihat saja nih. Satu Renner dapat dicoba untuk dikeluarkan. Saco kelihatan. Tapi Saco masih memilih untuk mundur. Dan di arah belakang sana. Ikinah juga menulis terlihat. Kali ini mencoba untuk mendapatkan karna Saco. Saco yang ditumbangkan begitu saja. Karena dia tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak bakal mau mengeluarkan karna Petrify. Dia tidak bakal mengeluarkan karna Raufip. Karena itu rugi. Kalau untuk Ikinah seorang. Karena tidak ada backup damage-nya. Masalahnya adalah dia roamer. Sudah dari segi gol. Setelah terlalu banyak dapat. Ditambah lagi dengan sudah tumpang dua kali. Yang membuat dari damage potensialnya dia. Kayaknya sudah bakalan sangat-sangat ingin. All right. Dewa manipulation. Dan ada Azura yang mencoba untuk membantu clear minion di area bottom lane. Supaya tidak kehilangan dari segerobaknya. Tapi malahan. Dengan ada setup tiga serangan dilakukan oleh pendekar. Ini membuat dari satu Azura lumayan terpece. Dan satu Renner apati case. Wow. Tengah langsung ngilangnya. Lumayan deres rasanya. Udah mulai ada konsil. Yang menghilang dari Dixon karena depan sana. Tapi di arah belakang. Di arah belakang. Di arah belakang. Yang belum kelihatan. Kalian roll. Weee. Dan juga vendor Ice Track. Menjadi asis yang baik untuk seorang Dixon. Selain dengan adanya satu author tarut yang terbuka lebar. Langsung bisa diamankan oleh anak-anak dewa yang nanya itu. Iya. Sejauh ini walaupun dari segi kill point. Dan juga dari segi turtle ya. Diunggul oleh pendekar. Tapi lihat bagaimana dari segi tarut. Objektifnya justru dipegang oleh dewa. Wow. Keluarga sekali retribusi dari Ikino. Tapi bakal dibalaskan karena Ikino. Terlalu berada di garis depan. Walaupun sempat ada Nibiru Passion dari Baymax. Itu belum menghasilkan apa-apa. Tetap membuat dari dewa United. Bersikoko untuk mendapatkan Sang Jungler. Award manipulation. Di pop up begitu saja. Bahkan dengan adek Bravely Fighter dari Marsi. Tapi itu hanya untuk defensif manuver yang dilakukan oleh anak-anak pendekar. Karena. Dari tadi anak-anak dewa ini udah mulai kelihatan agresi Patrify dibuka. Masih mencoba untuk melamatkan diri dan masih selamat saco. Agak sedikit miskalkulasi. Iya agak sedikit miskalkulasi. Tapi sejauh ini ya dewa. Satu hal yang jadi sangat-sangat kagum tentang dewa. Untuk di game kali ini adalah. Bagaimana Lanaya dan juga Azura keep staying alive. Mengingat bahwa peran mereka sangat krusial. Untuk menjadi salah satu ujung tombak. Tapi Kiss. Masih punya purify ternyata. Untuk melarikan diri. Untung. Ini keuntungan dengan dua purify yang dimiliki oleh dewa United. Iya. Sangat-sangat bijak banget ya. Mereka sadar betul potensi dari Rafflesia yang sangat mengganggu nantinya. Dengan kombo wombo, Tyron Revenge, Tyron Rage. Dan akhirnya dengan dua purify yang mereka kantongin. Ini membuat dari Rafflesia. Lumayan pusing. Harus milih yang mana. Harus ada backup damage pastinya. Dari Spaceless atau bahkan dari Baymax nanti. Tapi dengan adanya Marzi di garis depan sana. Mencoba untuk mencicil ke arah Lanaya. Masih tenang lagi sebelum adanya badai. Mencicil ke arah. Iya. Dan bahkan untuk di arah bottom lane pun. Dewa sudah kehilangan taratnya. Tapi lihat bagaimana pergerakan dari Azura deh. Tadi dia ada di arah bottom lane. Dia ngebantu dengan beberapa kill. Tapi... Tyron Rage, Tyron Rage, Tyron Rage, Lanaya. Inferno dikeluarkan tapi maka cukup. Tapi ternyata tidak. Lanaya dicubakan begitu saja. Dan akhirnya Lanaya. Untuk kali pertama bisa dihilangkan oleh anak-anak pendekar. Sudah cukup untuk mereka. Dan ini kunci jawabannya, Choji. Iya. Dari Raffles yang nginter yang gak pegang Verify. Dan itu didapatkan. Tapi kali ini dengan adanya satu Rovay. Speedclass kali ini dalam rencaman. Masih bisa melarikan diri. Ikino mencoba untuk menyambut Saco di garis depan. Saco-nya mesti mundur karena belakang lebih baby fighter. Marzi. Hadir dengan dari Flicker. Kase ini target operasi berikutnya. Kali ini Marzi dikitar karena KSB. Wings by Wings Saturday. Bakar dibalikkan dengan Vendor Icecrunch. Ada Basing Duit. Dengar karena Bayback. Bayback set juga ikutan hilang. Satu ditukar dua. Dewa United mencoba untuk bangkit dari keterburukan. Sumpah itu kalau Azura gak sembunyi di belakang Orange Buff. Dari teman-teman pendekar. Itu gak bakal dapat pertukaran yang adil. Asli dia masuk dengan sangat-sangat pintar. Masuk dengan Ikino tidak menyadari bahwa di belakang ternyata. Ada Azura yang hilang langsung Bamax. Trimarzy pun tadi dibantu dengan adanya Dixon. Lihat bagaimana sebesar apa demuanya Dixon. Itulah kenapa tadi Choji mention. Arlott ini gak di-ban. Masalahnya walaupun dia emblem yang menggunakan Tena City. Dan bahkan dari segi itemnya full ke arah defensif. Seperti Radian Armor, Steel Lake Plays, Clutter Jerkin. Dan juga Domaino Safai. Dengan hanya satu Fury Hammer. Itu udah sangat-sangat cukup untuk menjadi satu item yang krusial. Dalam segi memberikan damage kepada teman-teman dari pendekar. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi item yang lainnya. Yes, Dixon kali ini. Mulai mencoba temukan charm. Tapi lihat bagaimana Sato yang hilang duluan. Blazion 2 cara belakang. Azura yang menjadi target operasi. Tapi malahan. Spishlessnya bisa dihilangkan begitu saja. Dua player dari Dewan yang cepung hilang. Dan begitu saya tegak lihat bagaimana Federal Ice Trice mencoba untuk memberikan fashion. BMX Alaman Saman mencoba untuk mundur. Tapi dengan battle mirror image. Lihat bagaimana Cloud dari Azura gak mau terlalu napsa. Karena Lore sudah berjalan di bagian top lane. Dan inner turret di mid lane-nya. Berhasil juga dirontokkan oleh anak-anak Dewa United. Ini membuat mereka sedang diunggulkan dari segi aspek apapun. Bahkan dari segi teamfight yang terjadi barusan. Sempat Sato maju duluan. Sempat dari Dixon juga memancing keributan. Tapi balasannya cukup sepadan. Untuk anak-anak Dewa. Simpelnya satu sebenarnya. Kenapa Azura sangat-sangat bebas. Karena romernya Reflesi ya. Ini selalu nyari ke arah problem lainnya. Masalahnya Azura selalu pintar. Bagaimana caranya untuk membuka backdoor. Dari belakang. Kayak tadi. Teman-temannya lagi pada bertarung. Di arah parvo buff. Dia masuk muterin. Lewat belakang parvo buff. Dia langsung lari blazing duet. Dapatin satu player. Dan di saat adanya Reflesi yang udah bener-bener tipis banget. Dia gak overcommit. Dia masih mencoba untuk bisa sabar. Karena sejauh ini killstreaknya itu cukup banyak. Satu kill dan juga empat asis. Kalau sampai dipecahin sama pendekar. Ini lumayan. Lumayan. Dari segi goldnya. Apalagi dari segi BMX dan juga Azura. Tadi kita lihat gold difference-nya. Itu hanya sekitar 1.600. Dan untungnya juga. Kalau kita lihat dari gold ini. Sama-sama dengan level yang sama. 12. Jadi masih ada harapan untuk anak-anak pendekar e-sport. Morasi untuk membalikkan keadaan. Dan untuk gold yang masih 1 menit. Jadi bener-bener 1 menit yang lumayan panjang untuk pendekar. Karena mereka akan bener-bener mencoba bagaimana caranya melakukan defensive maneuver. Apalagi dengan purple buff yang coba untuk diamankan oleh Lanaya. Purple buff. Bilih dari ethno. Bukan cepat dihantap. Bilih antar keberadaan space-lock. Masih ada clicker untuk melakukan 1 reward manipulation juga. Tadi bahaskan dengan vendor ice-fight. Satu blake 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 masih ditahan. Begitu saja. Lihat ada yang tercancel di sana. Dan bahkan Marzi-nya memilih untuk mundur. Karena satu brave fighter tidak kena siapa-siapa. Tidak berfungsi. Dua kali di-cancel. Pertama dengan devon slash. Yang teru dengan klok APK di hit. Dia tidak bisa melakukan apa pun. Bahkan clicker tadi digunakan. Dan itu adalah wasted resource yang sangat mahal. Untuk digunakan oleh 3 Marzi. Ya, ya, ya. Ini. Bahaya banget ya. Untuk 3 Marzi terlalu greedy maju ke depan. Tanpa melihat adanya Dixon di depan. Sana. Profesia. Dengan siren revangenya. Coba untuk mencari di arah mat sana. Tapi, oh. Satu runner apati. Membuat case. Lumayan kehilangan HP. Hampir setengah darah hilang. Dan Lord yang terbuka lebar. Akan coba terdiamankan oleh anak-anak dewa. Lihat bagaimana di depan sana ada Sato yang ketinggalan. Coba terlamatkan diri. Bahkan dengan raw wave-nya. Dia berhasil melarikan diri dari 3 Marzi dan juga Reflation. Tapi Ikido yang ketinggalan. Bakal langsung diserah begitu saja oleh Ansura dan juga Dixon. Reward manipulation. Seakan-akan tidak ada apa-apanya di tangan dua player ini. Di recall recall. Bahkan jadi sedang mencari satu hal sebenarnya. Shaco tuh cuma jadi distraction maker doang. Selalu dari tadi. Dia selalu memberikan justru keberadaannya. Kepada teman-teman dari Pendekar. Untuk apa? Untuk membuat skill source dari Pendekar. Itu fokusnya ke arah Shaco sendirian. Karena lihat tadi ada dua skill source. Di arah perlombos dari Pendekar. Hanya untuk menumbangkan ke arah Shaco. Dan bahkan. Dengan adanya Azur yang sudah snowball sejauh ini. Diikuti dengan adik Dixon. Ini udah enak banget masalah baris berbaris. Dan juga ditambahkan. Dengan adanya Art of Vivery. Bayangin sekali kena. Itu langsung ke arah tiga player. Stack dari Cloud. Itu bakalan langsung menuh. Maksimal attack speed. Maksimal movement speed. Wah, 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 wah. Ini mulai memanas ya. Iya. Pertandingan baru game pertama. Udah mulai hot abis. Tapi. Dengan lordnya sudah berjalan di baria bottom lane. Ini anak-anak Pendekar punya tugas yang cukup berat. Untuk menghentikan. Walaupun mereka punya speechless. Dengan reward manipulation. Tapi harus hati-hati. Dengan keberadaan Dixon. Ataupun. Ada serangan balasan yang dibuka dengan adanya Pearl Eye Strike. Revolve manipulation dipop up. Untuk menghindari lordnya bisa masuk. Tapi lord. Tetap masuk ke arah bottom lane. Bahkan udah mulai ada suara conskill yang dibuka. Satu final slice. Ikino mencoba untuk mengejar. Tampilan biru passion. Membuat dari Saco yang hilang. Asis yang baik. Terhadap Ikino. Dan akhirnya di arah depan sana. Marzi. Berhasil menemukan sang. Saco. Dan juga Case. Dan membuat dari Dewa United kali ini. Mulai. Harus berpikir gimana ya. Caranya untuk finishing touch yang baik dan benar. Satu hal yang sudah saya notice juga adalah. Sekarang yang mulai untuk melakukan inisiasi. Itu sebenarnya bukan refleksinya lagi loh. Lebih ke arah Tri Marzi. Yang selalu ngincer ke arah Kissnya itu sendiri. Dan dari tadi. Effort itu dengan refleaker. Fokusnya ke arah Kiss aja. Tapi. Bisa dilihat efeknya. Di saat Kiss udah gak ada. Ini teman-teman dari Dewa. Bahkan gak berani untuk maju. Karena mereka udah gak bisa nge-secure. Teamfight power mereka. Di saat Kiss udah gak ada. Lihat momennya. Dimana dengan Tri Marzi. Yang lagi nahan ke arah Lordnya. Kiss ngebuka nih. Factor S-Racknya. Tadinya mau ke tengah. Tapi itu justru malah flicker keluar. Fokus ke arah Kiss. Dixon namanya akhirnya pulang juga. Dan bahkan Azura pun tadi. Berhasil melakukan Tri Marzi. Tapi itu pertukaran gak adil menurut Choji. Badan ditukar damage. Yang gimana untuk dari Dewa. Ini lebih memuntukkan damage. Karena masalah badan. Gimana ada di Dixon. Betul, betul, betul. Ya sama Lana yang. Ya Lana yang oke lah. Tapi kalau udah kontes bakalan repot. Kalau gak ada dia kan. Dan ini. Lupa ya. Dari pendekar udah mulai mendapatkan fisik isi. Bagaimana caranya untuk membalikan serangan dari Dewa United. Iya. Ini enter case-nya. Tapi kayak sekarang udah punya Purify. Dan juga Azura juga punya Purify. Jadi. Walaupun ada serangan dari Tri Marzi. Atau dari Rafflesia. Setidaknya. Mereka masih bisa untuk menghindari hal tersebut. Cuman jadi wasted spell juga. Kalau misalnya gak. Di momen yang tepat. Problemnya satu. Apa? BMX udah mau masuk ke Rannet Game. Dengan Rapper Mastery lagi. Render Apati. Tadi udah 2,5. Ataupun Seri bilang udah menghilangkan 70% HP. Gap. Dari Varsia. Dan damage itu gak bisa di Purify bro. Betul. Gak bisa sama sekali. Auto masuk ke badan brother. Bener banget. Gak bisa diapa-apain. Dan ini dia. Untuk Lord. Yang berikutnya. Bakal coba untuk diamankan anak-anak kewa kah. Karena Larnanya sudah punya dari area tersebut. Untuk memancing keributan. Untuk memancing anak-anak pendekar untuk hadir. Sedangkan untuk pendekar. Mereka juga masih mencari solusi yang tepat. Karena minionnya gak berpiak sama mereka. Di bagian mid lane terutama. Dan juga di area bottom lane. Ini menjadi PR besar bagi anak-anak pendekar. Tapi no. Memberanikan diri. Untuk saling bertata-tatapan dari kejauhan. Saling memiliki Lord. Yang mereka sulit dapatkan. Selain. Dengan setengah head speed darah dari Lordnya. Mereka bakal santai dulu. Mereka bakal memancing keributan. Tapi Consil dia mulai digunakan. Ada Saco dan juga Azura. Dan bahkan Azura Saku udah 5. Dia bakal bahaya banget kalau dia Blazing Dwight. Consil dibawas dengan Consil. Rapesia coba untuk mengejar. Siapa yang akan dimakan olehnya. Terresor di pesegahan dengan Flicker. Mendapatkan Radixson dan Immortalnya. Pencasa pilihan di arah belakang. Azura juga Blazing Dwight. Satu baiknya udah dikacongi oleh dirinya. Dan di arah belakang. Lana akhirkan di Velo. Payback ditumpangkan. Specsless ke healer. Rapesia juga ditumpangkan. Praksis di sisa. 3-4-C. What are you doing? Tidak ada dasar wipeout. Pendekat ditumpangkan. Pembuatan dari Dewa United. Bakal langsung fokus untuk melancurkan. Satu bangunan di atas. Tidak ada top lane. Dan menuju ke dalam base terakhir mereka. Dengan power yang sangat besar dari Dewa. Khususnya dari gameplay dari Azura. Dan juga Lana yang menjadi salah satu tumpangan terakhir. Dan ini dia. Game pertama untuk Dewa United. Pemenangan yang bisa dibilang cukup manis. Untuk Dewa United. Dengan gameplay yang bisa dibilang cukup pintar. Dari arah early gamenya. Sabar. Semoga yang bisa dibilang cukup.